Jangan lupa like, komen, dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu Salam budaya Salam sejahtera bagi kita semua Om swastiastu Namo budaya Salam kebajikan Nah kali ini saya mereview Dipunden dengan makam keramat Yang berada di desa Gagang Kepusari Kecamatan Balong Puto Kabupaten Sidoarjo Nah kita menusuri Jawa Timur lor Jejak-jejak peradaban kuno yang dipunden Gagang Kepusari Nanti kita tanya pada warga Nah kita busukkan ini Nah ini jejak-jejak peradaban kuno Nah ini kayak bekas pecah-pecah Kayak Lumpang ini pecah ya Ya kayak gini Ini tuh ada bata kuno Terikas dari zaman dahulu lor Zaman kerajaan Nah kayak gini lokasinya Ini witnya gudi lor Gak wit ternggulun gitu lor Nah ini ada pepesan lor Nah ini Nah struktur kayak batu patah kuno Yang bersyarakan di makam umum Ini makam umum Yang terletak di makam desa Ini makam Kalau gak salah ini yang bau lor Kiswa atau gimana ya Nanti kita tanya pada warga Di punden yang sangat keramat ini Kita mendapati jejak-jejak kekunuan Sebuah struktur batu patah kuno Yang terletak di desa Gagang Kepusari Kecamatan Balung Bendok Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur Punden yang sangat keramat ini Ternyata dinaungi oleh Pohon ternggulung yang sangat tua sekali Memungkinkan pohon ini Berumur ratusan tahun Pohon ternggulung pada masa kuno Disebut juga sanggulung Atau sanggulung yang Para pengabdi kepada Tuhan yang maha kuasa Tempat ini sendiri Bisa fungsi dan masanya Pada masa Majapahit Perkembangan agama Hindu-Buddha Sudah menjangkau ke desa-desa Seiring dengan penetapan Tanah Simah Perdikan Di desa-desa Yaitu sebuah tanah-tanah Yang berstatus keagamaan Dengan pembebasan pajak dan pungutan Termasuk pejabat kerajaan Yang memungkut pajak Dilarang memasuki desa-desa seperti ini Ditandai dengan Desa-desa tersebut Ditandai dengan Sebuah bangunan suci Yang terbuat dari batu batah Majapahit Yang kemudian saat ini Teruntuh total Digantikan kemudian Makam-makam Tetuah-tetuah desa Atau makam-makam Sang penghulu desa Yaitu cikal bakal Dari desa tersebut Atau orang-orang yang berjasa Pertama kali Membabat alas desa Yaitu setelah sekian lama Desa ini ditinggalkan Pada masa setelah Majapahit teruntuh Kemudian diganti dengan Desa-desa yang baru Legenda seperti apa Ini namanya Bapak Bogo Sebenarnya orang-orang sini Saya mulai dulu Ya denger-denger Ini kalau Watesho Ya disini Pemayangan Disini Karena ada kuda Sudah cari kebang itu Lama Ya main disini Tapi sebetulnya orang sini Ingin pelihara kuda Tapi besoknya Mas Malam Meringi-ringi Kenapa Yang katanya Katanya Saya sendiri Kepala desa Ingin melihara Tapi Warga sini Sudah Nggak boleh Meringatkan Meringatkan saya Kalau Kembali desa Nah Pengen Tapi orang sini Sudah meringatkan Jangan pak lura Pasti meninggal Sudah Malam Sudah ditarum Artinya Siapa Sosok yang dimaksud Tinggal Atau Penghuni makam ini Ya katanya Ya danyangnya itu Yang membeli Punya peliharaannya kuda Ini mitos ini Berkembang sejak dulu pak Ya sejak dulu Memang kalau yang Warga memelihara kuda Pasti meninggal Pasti meninggal Meninggal di Ditinggal di kandang Oh gitu Tidak ada yang Bereset ya pak Tidak ada Pasti ke kudanya Meringi-meringi Besok sudah kaku Oh gitu Itu berlaku untuk Satu dusun Ya berlaku Satu dusun Bukan satu desa ya pak Oh gitu Berlaku satu desa Ditinggalkan Kepusari Malung Mendo Situarjo Haji Mustafa Kepala desa Pak matrasi Analisanya Seperti apa Di makam panjang ini Kita mendapati Nisan-nisan yang sangat Guno Dengan berjiri Majapahit Sebagaimana Tipe nisan yang ada Di Trawloyo Trawulan Dan nisan-nisan Dan nisan-nisan Makam Para wali Dimana Ciri-cirinya adalah Berbentuk makara Dengan kalam rega Yang tersamar Seperti ini Kalam rega yang tersamar ini Kalam rega yang tersamar itu Yaitu Lambang pelangi ini Yang tersamar ini Itu lambang pelangi Di candi-candi Itu namanya kalam rega Dalam pada masa Mitologi Budha Kalam rega ini Lambang pelangi Dimana kemudian Arwah-arwah Orang-orang yang sudah mati Naik ke langit itu Melalui jalan pelangi ini Atau teja Atau kalam rega ini Sehingga Nisan melambangkan Sebuah Kematian Menuju langit Menuju langit Kemudian juga Gunungan Gunungan ini juga Masih Mengadopsi Mitologi Hindu Buddha Dimana Arwah-arwah Yang orang-orang yang sudah mati Termasuk Para dewa Itu bersemayam Di atas gunung Di atas gunung Sehingga kemudian Gunung ini Tempat berkumpulnya Para arwah Dan para dewa Sehingga Mitologinya Saya ulangi lagi Nisan kuno Yang memiliki Ciri Troloyoh Itu adalah Ciri Berbentuk Makara Kemudian dengan Dua kalam rega Yang tersamar Itu lambang pelangi Atau teja Tempat kemudian Para arwah Naik ke langit Termasuk Suka gunungan Ini merupakan Jiri dari Nisan Bertipe Troloyoh Atau Makam Makam Ini makam Yang siapanya Yang jelas itu Saya Saya Kutin Yang Bapak Istilahnya Kalau orang desa Itu orang kampung Bapak Desa Gagang Kebusari Kokoh Dari mana Beli Wah itu Asal-asal Saya tidak Mengerti Yang jelas itu Ya sudah Ada makam Ini Sebelum ada Makam-makam Yang Ini Kok banyak Struktur batu Batak kuno Itu buah Sejak dulu Ada Ya memang Ada Tempat ini Dibunan Iya Banyak Terutama Kalau Malam Jumat Wadji Orang dari Gombang Dari Kediri Dari Sering Soalnya Kesini Ya Mungkin Ya Minta Apalagi Ya Supaya Dalam Berkatnya Itu Katanya Biasanya Orang Yang kesini Nanti Dari Kunjungan Dari Jombang Dari Ini Dari Dari di sebelah sini sampai di sebelah sini ini ini yang dibawah ini gerpal ini gabungan ini gabungan menandakan apa menandakan pada masa kuno memang ada sebuah cungkup yang menaungi yang terbuat dari kayu gitu ya dengan pintu masuk pintu masuknya jadi ini tuh ambang pintu itu bagian bawah untuk menaruh apa namanya ya ambang obdutir artinya tempat di sini dilihat dari strukturnya ini bangunan apa ya sama pada masa kuno merupakan bangunan suci yaitu semacam apa ya Candi atau semacam tempat prasada tempat pemujaan kuno kemudian seiring dengan perkembangan Islam diganti dengan makam tetua desa atau seorang wali pada masa kuno yang kemudian dianggap keramat pada orang-orang desa dan digantikan itu apa saja temuan yang anda lihat pada di tempat ini kita mengetahui ada temuan struktural yaitu struktur batu bata merah kuna sedangkan artefaktual ada dorpal ada dorpal ini memang ambang pintu yang menandakan di sini ada bangunan yang bawahnya yaitu pelinggih atau baturnya itu memang terbuat dari batu bata semacam lantainya gitu kemudian tiangnya pintunya dari kayu termasuk atapnya pada masa kuno itu dari kayu kemudian dengan adanya dorpal atau ambang pintu ini menandakan ada pintu masuk pintu masuk ini pintu masuk dari bangunan suci itu sendiri selamat menikmati selamat menikmati